Anak-anak muda yang gemar bergerak di bidang industri kreatif perfilman di kota Bandung membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah. Apalagi Bandung merupakan kota dengan segudang ide kreatif, terutama dari kaum muda yang membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Sekumpulan sinies muda asal kota Bandung mendiskusikan kondisi dunia perfilman saat ini. Ide yang terus mengalir dari para sinies muda membutuhkan dukungan dana yang tentunya besar. Meski pemerintah telah memberikan dukungan anggaran, namun masih banyak ide-ide kreatif dari para sinies muda tersebut yang tak tersentuh bantuan dari pemerintah. Sinias muda langsung aja nih, perutannya lebih banyak ke masalah pendanaan produksi. Karena mau gak mau, butuh biaya cukup lumayan gitu ya. Bisa aja sih urunan atau apa, tapi kan sudah selalu bisa begitu. Kalau kebutuhan ide-ide mereka banyak banget. Ide-ide mereka mengalir terus, terbukti dari teman-teman mahasiswa yang saya sering bergabung dengan mereka juga. Itu terus-terusan, ini dibikin-bikin kan. Sementara tertumpuk aja di situ, sudah bisa didistribusikan atau lebih diapresiasi oleh masyarakat. Meski dukungan dana sebenarnya tak hanya dari pemerintah, tapi juga dari CSR, para sinies muda tersebut berharap besar pada pemimpin Indonesia selanjutnya. Para sinies muda yang dibimbing oleh seniornya tersebut pun berencana akan membuat film bertajuk Budaya Jawa Barat yang menampilkan kesederhanaan kehidupan di Jawa Barat dalam bentuk wayang golek.